Kita ke informasi berikutnya pasca kericuhan yang berujung pembakaran sejumlah aset perusahaan situasi di desa Buju Agung Tulang Bawang Lampung kembali memanas. Nah jika sebelumnya warga ricuh dengan pihak perusahaan, kali ini warga bentrok dengan polisi yang berusaha membubarkan aksi warga. Tak terima dibubarkan pihak kepolisian di lokasi bentrokan, membuat warga desa Buju Agung Tulang Bawang memblokade jalan lintas timur Sumatera. Bentrokan antara polisi dan warga pun tidak bisa dihindari, sempat saling lempar batu dan polisi juga melepas tembakan peringatan. Akibat bentrokan yang terjadi pada minggu sore kemarin, jalan lintas Sumatera sementara ditutup sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Polisi menangkap sejumlah warga yang dinilai menjadi provokator, belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kericuhan ini. Sebelumnya pada Sabtu siang sekitar 58 sepeda motor, traktor dan puluhan tenda milik PAMS Warkasa PT Bangun Nusa Indah Lampung dibakar masa dari dua kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo Tulang Bawang Lampung. Aksi pembakaran ini dipicu sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan yang telah bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Warga marah karena mereka diusir oleh pihak perusahaan dari lahan sengketa tersebut. Terima kasih telah menonton!